Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Bianca Tutorial. Bagaimana kabarnya? Tetap baik, kita tetap semangat dalam memperjuangkan channel kita masing-masing. Bagi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk men-sharingkan tentang nama sebutan bagi channel kita. Misalkan channel kita Bianca Tutorial, kemudian kita bisa bikin nama sebutan yang sama atau berbeda. Misalkan, kalau sama ad Bianca Tutorial, yang berbeda misalkan ad Bianca underscore YouTuber atau ad Bianca underscore content creator. Buatlah nama sebutan itu yang mudah diingat oleh teman-teman kita, atau buatlah nama sebutan itu yang unik, yang menarik. Kalau unik, menarik, otomatis akan lebih mudah diingat. Baik teman-teman, bagaimana caranya untuk kita membuat nama sebutan itu? Kita lihat caranya. Oke teman-teman, kita bisa melihat di fitur yang ada di YouTube studio kita. Di sana ada muncul fitur untuk sebutan teman atau sebutan channel dalam berbagai bahasa. Sekarang coba kita cek. Kita masuk ke YouTube channel saya. Kemudian setelah itu kita masuk ke ini ya, user ini. Kemudian, maaf ini, gambar titik-titik ini kita masuk ke YouTube. Kemudian setelah itu, setelah masuk ke YouTube, kita masuk ke bagian YouTube studio. Kita masuk ke sini teman-teman, ke YouTube studio. Kemudian di bagian kanan dari YouTube studio, nah ini muncul sebuah berita di sini yang sebenarnya kalau kita baca seperti ini. Nama sebutan channel ini mendukung 75 bahasa. Kini Anda dapat memperbarui nama sebuah sebutan channel dan mengekspresikan diri dalam bahasa pilihan Anda. Nama sebutan channel Anda adalah identitas yang dapat dikenali di YouTube dalam komentar sebutan dan banyak lagi. Kemudian di bawahnya ada tinjau nama sebutan channel Anda. Ini kita klik ya teman-teman. Kita klik. Bianca Tutorial Halo, nama sebutan channel Anda sudah direservasi. Nama sebutan channel Anda adalah adbianca underscore YouTuber. Kemudian ini bisa kita lakukan ubah nama sebutan. URL channel tambahan Anda adalah youtube.com.garing.adbianca underscore YouTuber. Ini bisa teman-teman ubah ya. Adbianca underscore YouTuber. Ini bisa kita ubah sebutan nama itu sesuai dengan gendak teman-teman dan mudah untuk dihafal. Kita misalkan ubah, ubah nama sebutan. Nah, seperti ini. Pilih nama sebutan channel Anda. Anda dapat memilih nama sebutan channel yang berbeda atau membuatnya sendiri. Ingatlah untuk mengikuti pedeman komunitas dan praktek terbaik kami. URL channel Anda YouTube.com slash C slash Bianca Tutorial YouTube.com slash user slash multisselma dan terus berfungsi. yang sekarang ini yang terpakai adalah Bianca Youtuber disini ada lagi Bianca on one tergantung teman-teman mau mengganti seperti apa multisema Bianca Tutorial ini yang dulu yang pernah saya gunakan teman-teman ya sekarang kalau teman-teman mau mengganti yang terbaru bisa dituliskan disini klik kemudian tulis saja disini menjadi sebutan yang berbeda saya coba punya saya misalkan seperti ini Bianca on content creator content creator content creator misalkan seperti ini jika sudah seperti ini berarti kan belum ada orang lain yang menggunakan tetap bebas sehingga pandai checklist berwarna hijau ini muncul seperti ini Bianca underscore content underscore creator atau lebih praktis seperti ini content creator content creator ya Bianca underscore content creator jika sudah kita klik konfirmasi pilihan sekarang jadi berubah seperti ini bianca underscore content creator youtube.com slash at bianca slash at bianca underscore content creator seperti ini ya teman-teman bagaimana cara untuk merubah nama sebutan channel yang disediakan oleh youtube youtube sekarang kita melanjutkan setelah penggantian nama ya teman-teman dibawahnya masih ada apa itu nama sebutan channel youtube nama sebutan channel youtube adalah cara baru bagi orang untuk menemukan channel anda dan terhubung dengan anda tidak seperti nama channel nama sebutan channel bersifat unik untuk setiap creator sehingga memudahkan anda untuk membangun keberadaan yang khas di youtube jadi nama channel sama nama sebutan channel beda seperti saya nama channelnya bianca tutorial tapi nama sebutan channelnya at bianca underscore youtuber seperti itu ya teman-teman contohnya kita turun ke bawah nama sebutan channel dan url channel nama sebutan channel baru anda akan menjadi bagian dari url channel anda jadi nama sebutan channel itu akan menjadi bagian dari nama channel kita contohnya misalkan seperti ini teman-teman seperti ini nah adduser123 ini akan menjadi bagian dari nama channel kita https youtube.com slash adduser123 misalkan seperti punya saya add bianca underscore youtuber itu akan menjadi attps titik 2 slash 2 kali youtube.com slash add bianca underscore youtuber seperti itu teman-teman jadi ingat buatlah nama sebutan channel yang mudah dan unik yang mudah untuk dikenal kalau kita sudah pernah membuat nama sebutan channel 2, 3, atau 4 kali itu nama sebutan channel yang pertama kita buat ini masih bisa berfungsi teman-teman sekarang kita coba ini nama sebutan channel punya saya yang pertama kali sekarang kita coba saya copy kemudian saya buka disini apakah betul nama channel yang pertama kita buat itu ternyata masih adalah teman-teman ini sekarang kita coba lagi nama sebutan channel yang masuk kembali ini yang kedua teman-teman saya selain kita harus konsisten audio kita coba lagi kemudian kita buat channel yang kita coba lagi kita copy disini apakah benar bahwa nama channel nama sebutan channel yang sudah pernah kita buat masih bisa kemudian kemudian kalau kita lanjutkan ke bawah seperti ini teman-teman yang dapat anda lakukan dengan nama sebutan channel untuk shot kita ataupun untuk video panjang kita ini membahas tentang shot misalkan di shot itu punya teman-teman misalkan add your handle add creator handle bisa dibuat unik dan berubah-ubah kemudian memudahkan orang lain menemukan anda di channel add your handle jadi lebih praktis lebih mudah dan unik sehingga orang lain mudah untuk menemukan seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan yang ada pada youtube studio kita bagian berita nama sebutan channel gini mendukung 75 bahasa jadi silahkan teman-teman mau merubah nama sebutan channelnya lebih baik lebih unik dan sudah diafal tidak jadi masalah sekian dan terima kasih oke teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan semoga teman-teman juga bisa membuat sebutan untuk nama channelnya yang lebih unik dan mudah dihapal kalau bisa hilangkan angka-angka di belakang misalkan Bianca tutorial 12356 hilangkan angka-angka di belakang terlalu panjang dan untuk diingat itu sangat sulit sekali oke tetap semangat buat nama sebutan seunik sehingga menarik perhatian penonton kita salam semangat youtuber sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati